Selamat datang di channel gosip terbaru Maknanya dalam Ahok ungkap nama calon anak pertamanya bersama Puput Nastiti Devi, siapa? Ahok dan Puput Nastiti Devi tengah menanti kelahiran anak pertama mereka Calon buah hati Ahok yang dikandung oleh Puput Nastiti Devi diperkirakan lahir pada akhir tahun ini atau awal tahun 2020 Meski masih menunggu beberapa bulan lagi, Ahok ternyata telah menyiapkan nama yang indah untuk anak Puput Nastiti Devi Cerita Ahok soal calon nama untuk anaknya kelah itu diungkap dalam vlognya Panggil Saya BTP Yang berjudul BTP Vlog Hashtag 11 Video ini diunggah pada Rabu 17 Juli 2019 dan sudah ditonton lebih dari 6.000 viewers Dalam deskripsi video menunjukkan Ahok diundang sebagai narasumber pada seminar pembinaan rohani Kristen bersama dengan pendeta Dr. Pinyamin F. Intan Agenda Ahok ini berlangsung dikerja reformat Injil Indonesia di Samarinda Awalnya Ahok menceritakan hubungannya dengan ketiga anak buah cintanya dengan Veronika Tan Anak lagi saya enggak masalah Anak perempuan saya ulang tahun Saya siapkan kado Saya tulis jelas Ahok Anak perempuan saya itu dari kecil dididik seolah saya enggak sayang dia Lanjut Ahok Ahok menjelaskan lebih rinci soal anak keduanya Natania Purnama Saat Veron mengandung anak kedua Ahok akan maju kerana politik sebagai bupati di Belitung Timur Natania yang berarti Tuhan yang akan memberikan kemenangan Ini membuat Ahok mengingat perjalanan karir politiknya Ahok lalu bercerita Dia sudah menyiapkan nama bila anak dari bubur Nastiti David nanti terlahir laki-laki Lalu siapa nama yang sudah disiapkan? Yusafat adalah nama yang ingin diberikan Ahok bila anaknya nanti laki-laki Nama Yusafat ternyata memiliki makna yang dalam Kalau sekarang kalau saya punya anak laki-laki mau dikasih nama apa? Yusafat karena musuh yang saya hadapi sekarang saya kalah kekuatan Saya bukan pejabat Mereka bisa menjadi oknum sekongkol Saya nggak bisa apa-apa Hanya bisa minta Tuhan Menyembah Tuhan Tuhan yang akan berperan penuh Kata Ahok Foto kehamilan bubur Nastiti Devi Momen kebersamaan Ahok dan bubur Nastiti Devi terekam dalam salah satu cekretan Amoret Organiser Amoret Organiser tengah bekerja di sebuah acara ulang tahun pengusaha bernama Dewi Sutini Jong Perayaan ulang tahun ke-80 itu dikelar meriah di Hotel Mulya Jakarta Festa tersebut ternyata juga dihadiri oleh Ahok yang didampingi istrinya Buput Nastiti Devi Kebersamaan mereka pun terjebret kamera Amoret Fotonya lalu diundah di Instagram Amoret yang bernama Ad Amoret Organiser pada minggu 22 September 2019 Ahok tampak sedang berbincang dengan pemilih acara Dia berdiri berhadapan dengan Dewi Sutini Jong Ahok terlihat taksim Mendengarkan pemilih acara yang sedang berbicara Satu tangannya memegang kelas berisi minuman Ahok tampil dengan kemeja batik berwarna unu Sedangkan bubur Nastiti Devi berada tidak jauh dari posisinya Buput berdiri di sebelah Ahok Tangannya juga memegang kelas minuman Istri Ahok itu datang dengan dress berlengan panjang dengan berbagai motif Ia tampil dengan rehasan wajah tipis Berbagai perhiasan yang dikenakan bubur Nastiti Devi mencuri perhatian Buput memakai jincin dan gelang di tangannya Yang tak kalah mencuri perhatian adalah perut puput yang jelas terlihat kuncit Kehamilan puput tampaknya sudah semakin mendekati hari lahir Hingga perutnya tak lagi bisa ditutupi di balik baju Berikut fotonya